Jangan karena merasa sepedanya yang dipakai itu mahal dan gak banyak orang yang mampu membeli terus seolah-olah menjadi pewaris tunggal di jalanan. Gak bagus juga kok kayak gitu. Itulah namanya kesombongan. Sombongan hakiki yang terjadi seperti itu. Jangan lupa, di atas langit masih ada langit. Camkan itu. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Sehat pada masa pandemi COVID-19 merupakan sebuah keharusan. Apapun caranya, kita harus menjaga kondisi tubuh. Ada banyak cara untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga. Yang salah satunya adalah bersepeda. Harus diakui, hampir satu setengah tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia. Pertumbuhan komunitas olahraga bersepeda ibarat cendawan di musim hujan. Sangat marah. Di mana-mana banyak berdiri. Tapi belakangan komunitas bersepeda sedang disorot. Hanya gara-gara ada sikap yang dianggap arogan. Seperti yang viral sejak Jumat 28 Mei 2021. Ada seorang pengendara sepeda motor yang menunjukkan sikap tidak bersahabat terhadap gerombolan pengguna sepeda. Itu karena gerombolan tersebut menggunakan jalur kanan. Yang seharusnya untuk kendaraan yang berlaju cepat. Tak butuh waktu lama. Akun-akun media sosial pun riuh rendah terkait masalah tersebut. Klarifikasi dari pengguna sepeda yang disampaikan dalam bahasa Inggris bukan malah membuat situasi meredah. Yang ada malah perundungan makin meningkat. Kenapa sih harus pakai bahasa Inggris? Emang orang Indonesia nggak ngerti ya? Dijelaskan pakai bahasanya sendiri. Tapi ya sudah lah ya. Mungkin karena para goyster ini datang dari kalangan The Haps. Jadi mereka harus menyampaikannya dalam bahasa Inggris. Bukan bahasa Indonesia. Ibarat pepatah. Hanya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelangap pun menggema. Komunitas sepeda jadi kena getahnya. Banyak yang sekarang atau belakangan ini malah sinis melihat aksi mereka saat menggowes. Padahal banyak juga loh yang sopan. Yang taat aturan ketika mereka bersepeda. Mungkin terlalu tinggi ya kalau kita membandingkan dengan situasi di Kyoto, Jepang atau Ontario, Kanada atau di Australia, Barat yang memperlakukan denda tinggi terhadap para pengguna sepeda yang melanggar aturan lalu intas. Terlalu tinggi rasanya kalau kita membandingkan dengan yang ada di Kyoto, Ontario atau di Australia, Barat tersebut. Kalau di kita, jangankan sepeda. Sepeda motor, mobil juga bukan hal yang baru melanggar aturan lalu lintas. Uang lampu merah saja kadang-kadang diterabas kok. Mungkin karena mereka buta warna. Warna merah dianggap hijau. Atau kemudian masih banyak lagi yang melawan arus. Dan itu hal yang biasa saja. Setiap saat terjadi. Jadi, tak usahlah berharap banyak mereka akan taat pada aturan. Akibat dari perilaku yang cukup nyeleneh tersebut, sejumlah pejabat terkait pun angkat suara dan berjanji akan melakukan penertiban. Yang lebih heboh lagi, para pelanggar ini nanti akan dikenakan sanksi tilang oleh pihak polisian. Hmm, persepeda yang melanggar aturan di tilang. Saya kok jadi bingung ya. Bagaimana sih caranya akan menilang mereka? Ataukah mereka hanya akan dicabut KTP-nya? Atau ditahan KTP-nya? Atau kemudian sepedanya diangkut? Untung ditahan di kantor polisi? Tapi sudah lah ya. Itu adalah urusan Pak Polisi yang memang punya niat itu. Tentu mereka paham banget dalam melaksanakannya nanti. Sebetulnya sih, bersepeda itu sangat-sangat menyehatkan. Bahkan membantu menggulitkan roda ekonomi nasional. Yang pasti, selama pandemi, banyak peningkatan pesanan sepeda di berbagai tempat. Bahkan, kalau kita lihat, sepeda yang sudah masuk gudang pun kemudian dibersihkan, untuk kemudian digoes. Lengkap dengan uniform yang begitu semeringa dan colorful. Pokoknya enaklah dipandang mata ketika mereka menggoes. Warna-warni gitu loh. Kalau kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan jalur khusus persepeda, hal itu tak lepas dari penghargaan kepada mereka yang menggoes. Dan menjadi pahlawan melawan polisi. Kalau kemudian timbul kebijakan akan adanya jalur untuk road bike atau sepeda balap, kok rasanya berlebihan ya? Buat saya sih mungkin itu ya hal yang enggak penting-penting amat. Apalagi kalau kita sering melihat bagaimana kemudian cara mereka bersepeda. Rasanya kita juga sering kok melihat adanya komunitas bersepeda yang seolah-olah menjadi pemilik tunggal di jalan raya. Mereka menggoes dengan memenuhi satu jalur. Padahal dalam etika berkendara itu, maksimal dua saja yang boleh bersisian. Artinya dia jalan bersisian, kemudian ke belakang pun harus dua. Tak boleh lebih dari itu. Jadi kalau kemudian banyak penggoesnya, ia berjajarlah sampai ke belakang. Bukan malah memenuhi jalur kanan. Akibatnya tak kurang dari pengamat transportasi. Joko Setiawarno mengkritisi kebijakan Pemfrop DKI Jakarta yang mengizinkan jalur untuk road bike di kawasan Sudirman Tamrin pada hari kerja, Senin sampai Jumat. Walaupun hanya dari pukul 5 pagi sampai pukul 6.30, bukan satu kebijakan yang bijak. Alasan Joko sih sebetulnya sederhana saja. Dia menegaskan jalur sepeda sudah dibangun di kawasan tersebut. Terus buat apa dibuat kebijakan baru adanya road bike tersebut? Emangnya mau balapan? Kan jalan raya bukan untuk balapan. Jalan raya untuk kepentingan bersama. Kalau ada arena khusus untuk balapan itu adanya di Veldrum. Atau kemudian dalam balap sepeda memang ada balap jalan raya. Road race namanya. Tapi ini kan bukan begitu maksudnya. Yang harus dipahami juga pada pukul 5 pagi itu lalu lintas sedang lenggang loh. Bayangkan kalau kemudian ada mobil yang ngebut. Bayangkan juga kalau kemudian mobil tersebut mencelakai sang sepeda yang tidak ada di jalurnya. Fatal pasti akibatnya. Sebetulnya diakui atau tidak, bukan cuma gerombolan pesepeda saja yang kadada ngawur. Sepeda motor pun tak kalah hebohnya. Masih ingat ada kelompok yang harus berhadapan dengan anggota paspampres di kawasan Jalan Veteran Jakarta Pusat? Alih-alih mengunduh ke media sosial untuk mendapatkan dukungan karena merasa diintimidasi, ternyata mereka malah mendapatkan kecaman dari banyak pihak. Tidak kurang ada yang menyebutkan mereka itu sebagai sebuah kebodohan. Masih untung nggak ditembak paspampres karena mereka dianggap sebagai ancaman saat berkendara di sekitar objek vital negara. Para penggawes, komunitas sepeda motor menjadi pihak yang paling sering dikeluhkan oleh pengguna jalan yang lain. Sepeda motor malah lebih sering mengokupasi trotoar yang harusnya digunakan untuk pejalan kaki. Bukan satu hal yang baru, atau yang memang baru-baru saja terjadi. Bagaimana kemudian sepeda motor menerobos trotoar untuk memudahkan jalan mereka kalau ada kemacetan. Nggak adil juga kalau kemudian menuding cuma gerombolan pesepeda saja yang bikin ruwet lalu lintas. Tak adil juga rasanya kalau menunjuk komunitas sepeda motor sebagai pihak yang paling brengsek di jalan raya. Yang terjadi adalah adanya arogansi ketika sekelompok orang sudah bersama dan punya kepentingan serupa. Coba mereka jelas sendirian. Patis sopannya minta ampun. Ya, bayangkan saja ketika mereka kemudian berkelompok menjadi satu masa. Itu akan luar biasa dampaknya. Nah, memang sepertilah sifat masa. Tapi justru di situ letak persoalannya. Tidak mudah menurunkan ego seperti itu. Terlebih kalau di dalamnya ada orang yang merasa penting. Yang mereka merasa penting karena posisinya sebagai pejabat. Tetangga pejabat, saudara pejabat, teman pejabat, atau, nah ini yang luar biasa, merasa seolah-olah menjadi pejabat. Ditambah lagi harga sepeda yang mereka gunakan juga nggak murah. Mungkin harga satu sepeda yang mereka gunakan itu setara dengan dua atau tiga sepeda motor kreditan yang biasa dipakai oleh para pengojek. Yang pasti pemerintah juga jangan latahlah. Jangan ujuk-ujuk membuat jalur road bike di dalam protokol. Dari mana sih pikiran kayak gitu? Nggak ngerti, sayang. Kalau itu yang terjadi, jangan heran kalau kemudian ada pengguna sepeda yang lain juga menuntut. Nanti bagaimana kemudian pengguna sepeda gunung, sepeda ontel. Mereka juga mau diperlakukan seperti road bike tersebut. Jadi buat aturan itu yang merakyatlah. Jangan suka-sukanya aja. Ayolah, kalau memang itu yang akan jadi kebijakan, saya yakin fisik akan jadi sehat. Tapi mental jadi rusak. Mau seperti itu? Apakah warga Jakarta memang diarahkan kayak gitu? Ayolah Pak Anies. Berbijaklah di dalam membuat aturan. Kita ini hidup ada aturannya loh. Nggak usah lah unjuk diri dengan perilaku sombong. Percayalah. Kita bukan makin sehat kok kalau seperti itu yang kita lakukan. Jangan karena merasa sepedanya yang dipakai itu mahal. Dan nggak banyak orang yang mampu membeli. Terus seolah-olah menjadi pewaris tunggal di jalanan. Nggak bagus juga kok kayak gitu. Itulah namanya kesombongan. Sombongan hakiki yang terjadi seperti itu. Jangan lupa. Di atas langit masih ada langit. Camkan itu. Orang akan menghargai kita dan segan kalau kita sopan. Bisa kan?